Pendaftaran calon peserta didik baru SMK Smagbogor telah dibuka. Simak langkah berikut ini untuk mengetahui alur pendaftaran. Langkah yang pertama, calon peserta didik terlalu di dahulu mengakses laman SMKBogor di www.smagbo.sch.id. Kemudian, klik link pendaftaran online PPDB untuk mengakses informasi mengenai syarat dan tata cara pendaftaran. Setelah memahami informasi tersebut, calon peserta dapat melanjutkan pendaftaran dengan mengklik daftar PPDB SMK Smagbogor lalu klik informasi. Klik syarat, alur, jadwal, dan biaya untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Untuk mendaftar, klik login pada bagian Ayo Daftar di bagian paling bawah halaman. Lalu, login dengan menggunakan akun Google. Setelah itu, akan muncul halaman PPDB 2021, lalu klik tambah calon peserta. Lalu, klik next. Lengkapi isian formulir sesuai berkas terkait, meliputi data pribadi dan nilai rapot. Setelah muncul bagian fakta integritas, klik periksa kembali isian formulir untuk memeriksa kembali data yang telah diisikan. Kemudian, ketik ulang fakta integritas yang telah tersedia sebelum klik Submit. Selanjutnya, unggah berkas yang diperlukan pada halaman kelengkapan berkas, sesuai dengan kolom masing-masing berkas. Klik kirim ke bagian verifikasi, lalu klik kirim di halaman verifikasi. Anda akan kembali ke halaman PPDB 2021 sambil menunggu hasil verifikasi panitia. Pantau selalu akun Anda untuk menuju tahap berikutnya. Tahap verifikasi Apabila terdapat ketidaksesuaian data dengan dokumen, akan terdapat keterangan cek kembali atau duplikasi. Dan pendaftar diminta untuk menyesuaikan kembali. Apabila seluruh data poah sesuai, pada data pendaftar akan muncul beberapa pilihan jalur pendaftaran yang dapat dipilih oleh calon peserta didik. Meliputi Jalur PMDP, Jalur SOC, dan Jalur Jarvis. Berikut ini alur pendaftaran untuk jalur seleksi melalui jalur PMDP. Klik Jalur PMDP, kemudian akan muncul hasil verifikasi. Jika memenuhi kriteria, cek list kotak ikut sertakan dalam jalur ini, lalu klik kirim. Maka, calon peserta didik akan diarahkan ke halaman pembayaran. Lakukan konfirmasi pembayaran dengan mengunggah bukti pembayaran. Kemudian akan muncul keterangan menanti verifikasi. Lalu klik kembali untuk menuju ke halaman PPDB 2021. Dan pada daftar data peserta, akan terdapat keterangan verifikasi bayar. Jika pembayaran telah diverifikasi oleh pihak bank, maka keterangan verifikasi bayar akan berubah menjadi nomor tes. Setelah mendapatkan nomor tes, calon peserta resmi terdaftar pada jalur PMDP. Terima kasih telah menonton!